Hai ada yang menyerang Fuji lewat story-storynya Mami DP ini ternyata tidak punya prinsip katanya mau membela aku mau kasih tahu sama kalian ya saya itu suhu kalaupun keluar kalau sudah iblisnya itu sudah sangat mengganggu baru saya keluar kalau tidak terlalu mengganggu kalian para netipu harus binter nggak semua orang-orang itu ya harus kita laden nih kalau sudah keterlaluan banget baru nih suhunya keluar kalau masih kayak rempeyek-rempeyek yang biasa-biasa aja itu jangan dikasih panggung gitu loh tapi kalau sudah merusak keamanan lingkungan merusak segala-galanya itu baru suhu Dewi bersih akan keluar ya misalkan kalian sudah tahu dong kayak siapa kayak si jengge ini wajib kita hempaskan ya karena sampah masyarakat itu harus dihempas supaya tidak banyak setan-setan yang mengikuti jejaknya ya kan nah baru suhunya keluar kalau cuman setan-setan kunyu-kunyu aku mau ngapain ladenin gitu ya kalau iblis baru nih aku ladenin ya oke kayaknya wajib serang nih mbak bangun mbak bangun mbak kayaknya wajib serang nih mbak nah itulah netizen wajib untuk belajar bedanya suhu sama cupu kalau cupu kan semua urusan orang kan diurusin itu diurusin ono diurusin kalau suhu itu enggak tenang dulu seperti air mengalir tiba-tiba menggelamkan aja itu baru suhu gitu ya jadi apalagi di akun-akun obodong yang ngomongin bahwa Dewi Persik gak komit lah gini-gini ngebantu sekali lagi ya Dewi Persik itu suhu bukan cupu nggak semua urusan untuk aku ladenin jadi ada level-levelnya untuk aku ladenin kalau udah iblis baru aku ladenin ya terima kasih sejak kapan jengger diam jengger nggak pernah udah diam perasaan deh kalau diamkan yang dapat duit karena memang dari hasil bacotanya biasa dapat duit hahaha makanya aku kira suhu ternyata cupu Wow bikinan diam itu emas-emas itu yang ada dikali guys ampiar banget jengger gitu guys ya kira suhu ternyata cupu takutlah sama siapa sama gue lah hahaha aku mau kasih tahu juga nih Dewi Persik itu berteman sama siapa aja nggak pernah pandang bulu orang itu selama mau baik selama ingin berteman dengan saya Monggo tapi yang sekiranya tahu bahwa orang ini tidak baik untuk saya ya saya sudah ngejarak jadi bukan berarti yang dikatakan teman itu terus segala segala ini dan ono terus kita ikut terjerumus ke dalamnya atau ikut juga andil di dalamnya Dewi Persik itu nggak suka main genggengan Dewi Persik itu apabila menghadapi sebuah masalah ya udah kita sendiri aja hadapi sama Allah ngapain harus pakai genggengan gitu karena kita bukan pengecut itu kalau memang zolim ya kita berhak untuk membela kalau memang enggak zolim ya 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 kita kita juga harus ngerti itu dalam situasi apapun permasalahan orang enggak semua orang yang pernah berteman dengan kita terus kemudian dia jahat kita ikutan jahat gitu udah tahu dia nggak benar ya kita harus jaga jarak itu diingatkan nggak bisa diingatkan ya sudah kita harus bisa jaga jarak gitu kalau aku sih begitu orangnya salah orang itu meripos story saya dan yang lain-lain ya terserah bisa jadi dengan fans memuja kita bener nggak bukan berarti terus kita satu geng atau kayak gimana Dewi Persik itu welcome sama siapapun please kalau kamu memang merasa ingin membela si Fuji ya kamu juga harus mati ya Pak kalau mikir tuh harus pakai otak jangan pakai dengkul Ojo gradas kudus ngono lekon main nabrak kok ketabrak pelan-pelan tapi pasti ngono bala-bala jenggir kepanasan cie meripot ripot eh ocehan gue kena mental ha kena mental kena mental ya ntar ya aku kasih baik on aku beli inter begonnya kalau perlu aku bantuin deh minum begonnya bukan aku yang minum cukup lu aja gua ngebantuin minum ini nyedukin nyedukin suguin suguin banyak akun-akun yang meripot eke cie cie jadi gua nggak bisa jualan tas nih saking syiriknya sama gue nggak papa di persikman nggak jualan tas juga nggak papa dari persikman masih ada duitnya Alhamdulillah masih ada job gitu ya dari Allah masih dikasih kepercayaan barang siapa yang membunuh rezeki orang lain dia akan terbunuh sendiri rezekinya ya nggak papa di report guys yang penting selama itu kebenaran enggak masalah ya kan yang penting kan enggak ada polisi di belakang gorden ya enggak enggak ada polisi di belakang gorden ada yang mau order enggak tahun baru nih guys ada order enggak mau tahun baru guys terus kemudian hati-hati guys nanti ada polisi di belakang gorden kemudian langsung dong digerbek ke digerbek 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 ternyata yang order polela deh ketangkap asa dong polelanya ngosik ngorder si jengger si jenggernya nggak ngerti terus polelanya ada yang di belakang gorden ada yang di kamar ada yang di kamar mandi siap untuk menyergap jangan bergerak jangan bergerak Hai tulilah selama aku beramal aku itu ya sedekahnya itu enggak masuk ke rekening pribadi aku tapi jadi langsung melalui baik hati dan baik hati itu bekerjasama dengan kitabisa.com jadi kalian bisa langsung tanya sendiri ke baik hati ya uang aku itu untuk sedekah dari mana uang pribadi atau uang orang Oke jadi bukan 12-12 hehehe tolong itu bedain ya Salamu'alaikum dan bocil-bocilnya para bala-bala itu bilang katanya aku cari sensasi untuk mendapatkan follower aduh bocil-bocil aku mau kasih tahu ya sejauh ini Dewi Persik itu menggunakan sosmed untuk menjalin silaturahmi dengan siapapun aku tidak meminta kalian follow aku kalau mau bersilaturahmi ya monggo kami welcome ya dan adanya Instagram itu untuk bisa menyambung silaturahmi dengan siapapun bukan untuk saling menghujat bukan untuk saling memamerkan kekayaan tapi kalau memamerkan sedekah memamerkan ibadah-ibadah kita itu untuk memotivasi ya inama amanu binia selama niat kita memang baik nggak masalah ya daripada kita memamerkan sesuatu yang sifatnya itu mudorot itu jangan mudorot itu apa Mi ya biasa memperlihatkan jengger-jengger 12 gitu kalau misalkan ada yang bilang 11-12 tolong ya harus punya prestasi dan menjadi bintang film seperti aku yang banyak banget filmnya yang banyak banget sinetronnya ya Nah itu baru boleh dibilang 11-12 ya kalau misalkan filmnya nggak IP aja cuma sekali doang nupang lewat terus kemudian nggak pernah box office kayak film-film horor di Wipersik jangan merasa setara ya bukan sombong sih karena orang sombong tuh harus dicombongin guys gitu jangan iya harus apa adanya bukan sombong ngetah Mami aku bener pinter banget Mami aku ya iyalah gimana di Wipersik bisa pinter kalau nggak karena orangtua makanya utamakan orangtua dan orangtua itu segala galanya orangtua itu adalah the best kita bisa sukses karena orangtua enggak ada ceritanya seorang anak itu sukses tanpa ridho dari orangtua makanya ketika kamu pingin sukses harus mendapatkan ridho dari orangtua orangtua itu adalah segala galanya sekali lagi orangtua adalah segala galanya jangan pernah kita menjadi maling kundang ya guys terus kemudian ya guys kalau misalkan kita mau sumbang harus pakai sumbang yang bener-bener berkelihatan mata jangan pakai voucher ya kalau pakai voucher orang lagi susah nggak mungkin ya guys menukarkan sumbangannya itu pakai voucher nah terus kemudian sumbangan itu harus terbuka dan transparan ya nggak boleh habis ngomong 90 juta kemudian ngomongnya 50 juta eh 40 juta 50 juta nya kemana buat potong apa buat potong tuh jengger hahaha kemudian ada akun-akun odong yang tiba-tiba menyerang aku bilang katanya aku iri karena si jengger diundang sama Gus Mifta Oh no aku malah bersyukur ya yang namanya seorang Kiai Ustadz ulama itu berhak untuk merangkul siapapun selama orang itu mau tobat dan menjadi lebih baik kenapa tidak gitu loh justru aku dukung emang selayaknya memang seperti itu gitu loh nah nah kecuali enggak tobat-tobat itu lah yang ceritanya akan ada istilah pepatah mengatakan harus bisa membina Nah setelah dibina kalau ternyata nggak bisa dibina ya berarti di bi Selesai dong ayang jengger gitu aja kau repot udah mau capek-capek bikin akun bodong ya mendingan istighfar aja biar waras ini udah jelas bedanya ya 11 12 itu berarti bukan ya karena aku suhu dia cupu gitu sekarang dia diam ya memang karena dia takut gitu karena semua sudah terbongkar ya sedetail-detailnya ada di Youtubenya official dan aku nggak tahu itu punya siapa dia aku suka aja dan lucu banget karena mereka menunjukkan pakai fakta dan data itu yang terpenting jadi kalau misalkan kita berbicara itu semua orang bisa tapi kalau tanpa data itu bisa dikatakan itu hoax dan dia adalah ratunya hoax nah kita jangan sampai jadi seperti itu ya guys itu tidak boleh kemudian adanya Instagram itu untuk bersilaturahmi tolong bocil-bocil biar kalian tahu ya bukan untuk menjadi follower ya tidak ada ke apa namanya memaksa siapapun untuk memfollow saya tidak ada Instagram kalau saya mau cari follower kayak bocil-bocil yang menggantungkan hidupnya dengan dunia sosmed ya otomatis saya akan mencari masalah mau nabrak kayak mau kayak gimana kayak itu masa bodoh tapi apa iya seorang suhu ibaratnya mau ikut campur urusan orang yang bukan menjadi kapasitasnya seorang suhu gitu suhu itu akan keluar kalau sudah waktunya sudah di warga-warga itu tidak bisa membendung segala macemnya nah baru tuh suhu keluar karena saya bukan cupu coba kalau kamu lihat cupu deh cupu setiap ada masalah orang ikut campur ada aja eh ternyata apa hoax kayak apa masalah Laura ya kan terus masalah apa lagi masalah yang ternyata anak tiri apalah sebut yang almarhumah ya kan terus udah gitu dia pengumuman untuk tidak mendonasi kegala kayak begitu lah berita-berita seperti itu dan itu yang kamu yang kamu inginkan bocil-bocil aduh bocil-bocil ayo istighfar jangan seperti itu dengan seperti itu itu nggak patut untuk dicontoh ya bocil ya dengan caranya gimana sih supaya dapat follower yang banyak pakai skill aja pelan tapi pasti barokah daripada menyesat kenceng tiba-tiba langsung ambruk nah itu jadi nggak bagus ya kan banyak kan kejadian-kejadian viral habis itu tamat riwayatnya selesai jangan sampai seperti itu harus bisa bertahan bertahan dengan keberkahan caranya gimana menjalin silaturami dengan siapapun dan berbuat baik bukan ikut campur atau cari masalah dengan siapapun memang sekarang zaman sosmed tapi layaknya lah selaku manusia untuk bisa berbuat baik terhadap manusia yang lain jangan sampai menghardi kanak yatim jangan sampai mencari suasana atau memanfaatkan suasana untuk mendapatkan suatu cuan nah itu cara aja nggak berkah ya kita punya skill jangan ikut-ikutan kayak si jengger kalau si jengger kamu lihat deh akun-akunya yang nyerang saya itu bodong-bodong atau anak-anak yang nggak punya pendidikan walaupun saya ngomel kayak gini karena memang salah satunya adalah banyak akun-akun bodong yang nyerang saya tuh lihat di komen-komen kalian lihat kalau nggak di private pasti akunnya pasti follower yang dikit jadi wajar gitu loh kita bisa apa ya kita cuma bisa kasih tahu aja biarin aja gitu loh dan cuman karena aku suka ketawa sendiri aja guys gitu ya ampun ya segitunya gitu ya cari duit ya mereka itu lupa bahwa memuliakan orang tua itu ya nggak perlu pakai pencitraan ya karena waktu itu tidak bisa dibeli dengan pencitraan waktu sewaktu-waktunya yang berharga itu adalah waktu dimana keterpurukan atau ke pencitraan itu akan terbuka nyata dan fakta nah itulah ya karena Ridho orang tua itu adalah Ridho nya Allah Ridho nya Allah Ridho nya orang tua jadi mesti hati-hati bagi anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya karena yang namanya kezoliman itu cuma sementara menangnya tapi setelah itu pasti akan jatuh sejatuh sejatuhnya selamat menikmati jengger binti binong werklewer kecipiri erpes hahaha dan nggak ada kepentingan juga tiba-tiba apalah jadi inilah jadi itu politik apa politik apa saya tuh jadi pengusaha aja pengusaha yang sakinah mawadda warokmah saya nggak ada terjun di politik nggak ada jadi kalau misalkan saya mau nyumbang sedekah sudah dari jaman alib saya sudah sering bersedekah dan disitu ada di surat al-baqoroh kalau ingin bersedekah atau ibadah secara tarang-terangan itu diperbolehkan atau secara sembunyi-sembunyi juga akan menjadi lebih baik jadi selama selama memang tidak ada hati yang ngeriak kenapa bingung lu para-pala-pala jengger mending lu sekarang istighfar lu banyak sholat banyak wudhu supaya apa supaya ya hidung lu itu nggak busuk hidung itu bener ya enggak dan nggak ada herpes itu penting tuh ya nggak ada herpes itu penting herpes tuh karena herpes tuh nggak akan pernah ini katanya nggak pernah sembuh makanya dengan mungkin dengan cara istighfar sebanyak-banyaknya herpes itu akan sembuh gitu ya enggak ada jadi Bupati atau DPR aku cuma jadi Bu Dewi bersik itu yang ada politik-politikan jadi lu para bodong-bodong tuh nggak usah soal nyerang-nyerang gue dari zaman gue ada di Jember di apa di Kampung Ledok atau dimana aja keluarga gue itu terkenal dengan bersedekah ya bukan dengan pencitraan kayak jengger kalau pencitraan itu kalau pencitraan itu pastinya gue akan ditangkap seperti jengger ketika para polela polela ada di belakang gorden tuh horden tuh gorden tuh gorden di belakang gorden tuh siapa di belakang gorden siapa di belakang gorden lalu ditangkap kemudian Dewi Persik katanya demi follower demi demi centrum biru segala macemnya eh Dewi Persik itu sudah diakui sebagai artis jadi walaupun ibaratnya enggak cantrang biru pun sudah artis Dewi Persik itu coba kamu lihat di pagi-pagi ambiar yang diundang-undang itu para legend-legend kadang mereka ada yang enggak cantrang biru mereka tetap artis mereka tetap seorang legend gitu loh jadi nggak jaminan guys ya sekali lagi kalau misalkan cantrang biru itu bonus itu rejek buat dia follower banyak ya Alhamdulillah lah kalau followernya positif takutnya followernya beli gimana jadi kalau aku sih orangnya natural aja nggak perlu nggak usah penuh dengan kepalsuan nanti palsu-palsu jadi busuk ya kan mendingan yang asli-asli aja ya karena itu yang penting karena yang barokah itu pelan tapi pasti jadi seperti itu ya guys Nah jadi nggak ada kepentingan untuk dunia politik tapi yang pastinya aku mempunyai hati dan empati lagi kamu baca lagi Al-Qurannya supaya paham salah Fuji kenapa emangnya masalah Fuji udah deh tenang-tenang aja Fujinya mau dilaporin kantor polisi ke mau diginiin emang kalau misalkan aku mau bantu orang harus pengumuman gitu aku harus kasih tahu begini begitu blablabla 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 yang atau buat bala-bala jengger yang ingin memanasi atau ingin mengandu domba aku ya sama si keluarga Fuji atau Fuji itu nggak bakalan bisa gitu karena Fuji sendiri pasti sudah tahu loh kalau aku tuh kayak gimana gitu jadi kalau aku mau membantu seseorang tuh nggak pakai doer-doer atau blewer blewer atau terkewer-kewer aku punya strategi tersendiri untuk bantu seseorang ya oke dan satu hal lagi yang mesti kalian tahu fokuskan pada satu guys karena si jengger ini sengaja seperti itu biar si jengger ini tidak dibicarakan lagi ya nanti apa yang kalian inginkan terhadap si jengger jadi nggak nggak kesampaian dong kalau misalkan kamu mengalihkan ke yang lain gitu fokusin aja jengger karena pertama kali dedengkotnya itu adalah jengger ini yang harus di tahu kan itu ya jengger ini ibaratnya pembuat konar yang merusak generasi bangsa nih ya menghalalkan prostitusi menghalalkan narkoba ini selamat menikmati